Hai bun assalamualaikum hari ini aku memasak ikan lele bakar dan ini sudah aku marinasi ya ikan lele nya kemudian untuk bumbu bakarnya aku cuman pakai bawang putih kunyit dan jahe serta ketumbar bubuk kemudian ini yang dimangkuk kecil nanti akan aku kasih kecap serta mentega sebagai olesannya lanjut disini aku sudah panaskan pan untuk pembakarnya ya bun dan ini aku kasih mentega biar dia nggak lengket oh ya disini aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda yang selalu setia yang selalu hadir nonton video aku jangan lupa ya kalau suka dengan videonya kasih like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru jadi pagi ini menu kami simpel banget sederhana banget ini menu kampung banget ya bun jadi kalau bakar ikan lele kayak gini aku tuh sukanya sampai yang gosong-gosong gitu lah bun sampai dia bener-bener kering gitu ya itu maaf banget di samping kompor ada tempat minyak gitu ya bun itu bekas-bekas minyak yang aku pakai buat goreng-goreng ubi goreng ikan kayak gitu dan itu juga masih bagus hanya saja kayak bekas-bekasnya ada gitu ya apa sih namanya kotoran-kotorannya sedikit lanjut ini tadi untuk olesannya aku tambahkan mentega kemudian kecap juga biar rasanya lebih mantul lagi sih kemudian kita olesi aja ke bagian lelenya oh ya disini aku maaf banget ya bun kalau suara aku tuh agak serak-serak gimana gitu ya karena memang batu aku belum sembuh total kadang kalau pagi bangun tidur itu suka kambuh lagi gitu ya bun apalagi kadang pas ngajar kalau ngajar kan kita butuh ngeluarin suara banyak gitu ya itu kadang batunya malah kambuh lagi semoga aja teman-teman dan bunda-bunda serta aku yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya amin lanjut ini lelenya karena sudah mulai kering bagian bawah disini aku balik aku baliknya cuma pakai 2 sendok kayak gini aja ini asli sih bun gak lengket sama sekali jadi aku paling suka nih kalau bakar-bakar di pen yang kayak gini nih ini memang khusus untuk manggang gitu ya bun lanjut disini karena aku lagi pakai baju pendek gitu dan lagi gak mau ganti gitu ya bun tapi pakai jilbab sih jadi aku gak mau masuk kamera akhirnya pak suami aja nih yang masuk kamera disini pak suami bantuin buat nyuci lalapan kolnya ini lalapannya sudah dipotong-potong juga sama pak suami ya bun memang di kulkas itu ada kol dan timun juga tapi karena kemarin kami sudah makan timun sebagai lalapan juga jadi hari ini maunya sih kol aja gitu ya kalau timun tiap hari nanti malah bosan sih emang sih kemarin tuh aku beli timurnya rada banyak ya bun 2 kilo tapi rencananya nanti mau aku bikin acar aja sebagian lanjut disini pak suami sambil nyiapin juga masukin nasi gitu bun ke tempat bekal banget kalau lemari aku bagian atasnya serta mesin cucinya dipakai buat tempat makanan yang sudah mateng gitu ya bun karena jujur aku memang gak punya meja khusus sih buat lauk gitu ya paling kan lemari jadi kan kalau masakan yang baru mateng gak mungkin langsung masuk lemari ya bun jadi aku letaknya di bagian lemari yang hijau ini ataupun di atas mesin cuci gitu yang penting gak jorok ya bun ya selagi masih bisa dipakai kenapa enggak lanjut nah ini pak suami sempat-sempatnya sih bergaya dianya ya padahal tadi cuma masukin barang aja sih ke dalam kulkas lanjut lagi disini tuh ikannya sudah mateng jadi ini aku angkat dan ini tuh enak banget wangi banget ya bun aku suka banget sih karena kami kemarin udah jarang masak ikan lele karena kalau keseringan takutnya malah bosan gitu dan ini dia sambal kecapnya aku cuma pakai cabai sama bawang merah aja sengaja cabainya dibanyakin biar agak pedas gitu ya bun dan ini lelenya sudah selesai asli ini sih mantul banget ya setelah selesai masak aku siap-siap buat berangkat ke sekolah dan ini baru tadi ya bun videonya hari Rabu pagi jadi memang aku gak ada jadwal ngajar hari ini dan akhirnya aku aja siswa yang lagi kosong juga jamnya untuk latihan bermain tenis meja kebetulan nanti di pertengahan bulan Oktober itu ada porseni pekan olahraga dan seni gitu ya bun sekemenak kota Batam jadi diadakan pertandingan olahraga kayak gitu jadi disini aku ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk perlombaan tenis meja Hai, kita lagi main ini apa bikin? apa bikin? apa bikin? apa bikin? apa bikin? ini yang merasa panas kan? belum ini yang merasa panas kan? belum 3-3-1 1-3 1-3 putri ini 1-3 1-3 iya masuk tuh masuk eh disana lah gantian 3-3 juga 2-3 2-3 3 4 5 5 6 6 7 6 8 8 9 9 10 10 11 10 11 11 11 12 12 11 11 13 13 14 15 15 oke bun sekian dulu video dari aku terima kasih sudah nonton ya sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh